Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kaupaten Badung menggelar Lokasaba bersama PHDI Kecamatan Sekaupaten Badung hari ini di Gedung Kertagosanapus Pembadung. Lokasaba tersebut mengagetakan pembentukan kepengurusan PHDI tingkat kecamatan periode 5 tahun ke depan serta penyusunan program kerja. Lokasaba bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kecamatan Sekaupaten Badung dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Ide Bagus Anon Basma. Ketua PHDI Kabupaten Badung Gede Rudi Adiputra mengatakan pelaksanaan Lokasaba ini mengagetakan pembahasan tata tertib, pembentukan pengurus harian dan paruman walaka PHDI Kecamatan periode 2017-2022 serta penyusunan program kerja. Terdapat enam kecamatan di Kabupaten Badung yakni Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Bengwi, Abian Semal, dan Petang. Masing-masing pengurus kecamatan diberikan materi untuk dibahas dalam sidang. Menurut Rudi Adiputra, kepengurusan Kabupaten tidak sama dengan kecamatan. Salah satunya, peruman pandita tidak dibentuk di tingkat kecamatan. Mengingat keberadaan atau jumlah pandita tidak merata di semua wilayah kecamatan. Namun pada kepengurusan kecamatan ini diharapkan ada keterwakilan pemuda dan perempuan. Untuk pengurus parisada kecamatan tidak akan bisa persis seperti kepengurusan di kebupaten, apalagi di provinsi. Di masing-masing kecamatan mungkin tidak memisarat secara jumlah, secara kuantitas. Di lain pihak ada kecamatan yang memang sulingih cukup, cukup banyak. Nah oleh karena itu berkaitan dengan paruman sulingih, kepengurusan parisada di masing-masing kecamatan kami nyatakan tidak mutlak ada paruman sulingih. Setelah lukus sabu ini kami akan serahkan kepada masing-masing kecamatan untuk mendata sulingih yang ada di masing kecamatan. Kita nanti undang beliau untuk membicarakan seperti apa bentuk paruman sulingih. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penadatanganan perjanjian kerjasama antara PHDI Kabupaten Badung dengan Majelis Madya Desa Pekeraman, Listibia, Widya Sabah, dan WHDI terkait pembinaan agama, adat, dan budaya. Keempat lembaga ini kami melihat ada kesamaan program, kesamaan visi, kesamaan misi dengan objek yang sama. Sama-sama membina warga, intensi masing-masing, lembaga masing-masing, dan kedua sama-sama membina agama, seni, budaya, umat Hindu yang ada di Kabupaten Badung. Setelah parisada kecamatan, bahkan parisada desa nanti akan dibentuk, maka dasar perjanjian kerjasama ini akan kami implementasikan sampai ketika bawah. Sehingga dengan demikian, kami berharap pembinaan umat Hindu lewat budaya, agama, dan seninya itu, adatnya, bisa berjalan bareng-bareng lah kami. Program kerja PHDI Kecamatan meliputi bidang sarana-perasarana, organisasi, dana, kerjasama, serta pembinaan umat. Rudia Adiputra meraram pengurus PHDI Kecamatan siap mengabdi menjalankan program kerja, guna meningkatkan pemahaman umat Hindu terhadap ajaran agama, utamanya mengenai tatwa, susila, dan upacara. Sedangkan Anombas memenekankan agar kegiatan Dharma Wacana di masyarakat dilaksanakan lebih intens. Darmawan Bali TV